Alam alif, alam alif ayo, alam alif, fatkah la, fatkah la, ala, bak ayo bak, isong diso ayo, ayo dang. Kojin, begitu ia disapa. Anak kelima dari tujuh bersaudara ini, kerap menangis ketika ngaji di musola. Ia sering dihukum oleh guru ngajinya, karena tak bisa membaca jus amat. Putra kelahiran 1 November 1969 ini, dipesarkan dalam lingkungan yang keras dan penuh tantangan, di Desa Gendingan, Kedung Waru, Tulung Agung. Nama saya Kojin, pemberian dari orang tua. Sebenarnya nama pemberian ini kira-kira maksud bapak adalah Kojin, cuma karena lidah Jawa menjadi Kojin. Saya adalah anak kelima dari pasangan almarhum Haji Masyuti dan Haji Mudrikah. Saya itu termasuk orang yang dedel. Ngaji itu sulitnya bukan main, bahkan ketika ngaji itu saya mesti nangis di langgar itu. Karena apa? Karena mesti tidak bisa digetak-getak sama guru ngajinya, saya tidak bisa, kira-kira saya nangis. Sebabkan karena dikeplak, diuntuk, sampai digebrek meja, digebrek bangkunya itu, saya sampai nangis. Pernah suatu hari itu saya matur sama bapak. Pak-pak, orang Islam ini jadi salah, kenapa tidak cukup. Saya harus ngaji-ngajinan, ngaji-ngajinan. Terus kemudian ayah saya gini, jawaban yang sangat bijaksana. Alah, alah, tidak usah mikir yang aneh-aneh santai saya. Saya akan mengajari, 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 saya akan mengajari. Insya Allah, hisa-hisa, pokok janji tenanan. Masya Allah, bapak itu adalah orang yang sangat telaten. Saya itu, kalau ngulang-ngulai janji, sebenarnya ya juga lupa-lupa. Ali, bak, tak, sak, cim, ha, kok. Habis itu suruh ngai, ini apa, huruf apa, itu saya lupa lagi. Sakit dedelih mungkin saya itu. Orang tuanya bekerja geras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi seringkali, mereka masih saja menghadapi kesulitan ekonomi. Meski demikian, kucin tumbuh menjadi anak yang rendah hati dan bersyukur. Zaman sulit. Dan saya kira semuanya juga dialami oleh masyarakat di sekitar saya yang namanya makan nasi itu loh. Itu enggak pernah itu. Juwaran sekali. Kalau apalagi kalau enggak musim panen itu, jangan benar-benar paceklik turu walu. Artinya apa? Enggak ada alu yang digerakkan untuk menumbuk padi. Saya kadang-kadang sampai melihat tetangga itu, ada yang ngerebus teloh itu, saya pura-pura mencari api supaya dikasih teloh. Pak Kocin dulu itu nuwaka loh Pak. Pak Kocin kalau disuruh nyanyi enggak mau, maunya itu baca Al-Quran. Ya dulu itu sepedanya turun ke lanang, laki-laki itu. Ya kalau dulu itu Pak Kocin itu diceluhi si Pak Ul. Di balik keterbatasan ekonomi yang dialami keluarganya, Kocin memiliki semangat belajar yang luar biasa. Setiap hari, ia berangkat ke sekolah dengan penuh semangat, meskipun harus sering membantu orang tuanya di sawah dan ladang, sebelum dan setelah jam sekolah. Saya itu masuk SD itu umur sembilan tahun. Masuk SD itu umur sembilan tahun karena apa? Karena saya itu kan dedel membaca, enggak bisa akhirnya di sekolah ini harus kita munggah-munggah. Akhirnya saya sudah lah diajari bapak dulu aja sampai sembilan tahun. Biar ngaji dulu terus aja. Saya pokoknya itu saya kalau di rumah itu enggak diam. Saya peka terhadap keadaan kondisi orang tua. Bahkan sering kali saya itu mencarikan kayu bakar pada orang tua. Dan orang tua seweneng. Dan saya Alhamdulillah terampil itu. Ya terampil. Saya menggerakkan anak tua itu menggunakan kapak perkul itu biasa. Jadi sejak kecil itu. Kalau ibu itu sukanya mencari godong atau daun pisang. Daun pisang itu diambili kemudian langsung disuai. Disuai, kita dikasih di dalam tumbuh, kita suruh ngantarkan. Saya yang ngantarkan itu. Dan itu tertip sekali. Taat kepada guru, taat kepada orang tua. Masih kelas 6, saya tes membaca Al-Quran. Akhirnya, Quran diberikan saya diapalan. Tahun 1984, Kojin dulu sedari SD Gendingan. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya ke MTS Negeri Karangrejo Tulungagung. Kojin tidak pernah melepaskan impiannya untuk memperoleh pelidikan yang lebih baik. Selain belajar di MTS, ia juga belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Panggung dan Pondok Al-Fatah Mangunsari Tulungagung. Dulu itu ketika dapat sangu dari hari raya itu, ada beli saya itu nyangoni 10 rupiah, mungkin dari tetangga dan lain sebagainya, saya kumpulkan dapat uang 175 rupiah. Saya betul ingat. Waktu itu saya belikan ayam babon. Kelas 3, kelas 4 itu ayam saya ada 40, kojil-kojil itu. Waktu masuk ke Sanawiyah ternyata betul. Jadi saya tidak membebani orang tua. Dari hasil ayam itu saya menjual ayam. Karena ayam saya semakin banyak, akhirnya saya ganti kambing. Ya Alhamdulillah kambing ini bisa saya gunakan untuk membayar pada waktu itu ketika saya masuk di Aliyah. Ada uang gedung 12.500. 12.500 itu alhamdulillah saya bisa membayar sendiri dari kambing saya. Saya jual laku 10 ribu. Pada waktu itu laku 10 ribu, kambing berok itu 10 ribu. Tahun 1987, kojin lulus dari MTS dan melanjutkan ke Madresa Aliyah Negeri 1 Tulungagung. Meskipun menghadapi banyak keterbatasan dalam hidupnya, ada satu hal yang membedakan kojin dari yang lain, yaitu semangat belajarnya yang luar biasa. Ketika saya masuk di Aliyah, sorenya, ya sorenya, yakni Bak Dhamagrib, saya itu mesti ngaji di Pondok Panggung. Di sana saya mengenal pertama kali adalah ilmu jurumiyah. Yaitu kitab jurumiyah pada waktu yang mengajar Pak Imam Nahrawi, pendekar silat. Saya belajar Al-Quran dengan Yasarori. Habis upuh ngaji dengan Yasarori, tersebutnya Yasarori bilang gini, kamu membersihkan kamar mandi yang itu. Kamu nanti itu. Itu, mesti saya laksanakan. Alhamdulillah, walaupun pesing-pesing. Itu justru keberkaannya di situ. Kemudian, tahun 89, tahun 89 itu saya pindah ke Mangon Sari. Dengan tujuan saya apa? Tujuan saya, saya ingin belajar Al-Quran itu sampai Hatang. Jadi saya minjam becak, kadang-kadang saya sewa, saya gunakan untuk putar ke kota-kota. Yalhamdulillah itu dapat uang. Ngaji di Pondok Mangon Sari itu kan mulainya setelah isyak. Saya kan bapak ganti aduh baju, baju takwa, aduh bayu kopiah, sudah ngaji di madrasah. Teman-teman sama sekali tidak tahu. Bahkan ibu itu, ibu itu seringkali kalau jam 9 saya belum pulang, itu menunggu ibu itu. Di jembatan, di jembatan depan saya kan ada jembatan. Terakhirnya, tapi Alhamdulillah datang itu semua. Saya ingin belajar Alhamdulillah. Alhamdulillah, oleh dua ribu itu pada waktu itu. Alhamdulillah. Kalau umpeca itu langsung dapat uang, seret dapat uang Rp2.000, seret Rp1.500 itu kan langsung bisa digunakan untuk membayar SPP, nanti kan langsung. Tahun 1990, Kojin melanjutkan pendidikan strata 1 di UIN Suran Kalijaga, Yogyakarta. Himpitan ekonomi memaksa Kojin harus membagi waktu kuliah dan berdagang. Saya ketemu dengan teman saya, juga nasibnya sama, yaitu anaknya Bakul Ketela. Di Wobrok itu, rumahnya Jombang, namanya Mas Musafa. Katanya kerja di terminal. Akhirnya apa? Saya ikut, selain itu aku tak main lukang. Akhirnya, saya mulai tahun itu, mulai waktu itu, saya jualan jadi pedagang asongan di terminal Umbul Harjo, di Yogyakarta. Dan saya itu kalau menjual aqua, apalagi aqua dingin itu, itu mudah itu. Itu langsung saya sentuhkan tangannya gitu. Makces, langsung terkejut dia, langsung terkejut. Aduh, aqua, murah. Gitu kan. Orang itu insya Allah banyak membelinya. Ya, trik saya seperti itu. Saya pada waktu itu juga tetap yang namanya mengaji dekat dengan kia itu, tetap menjadi nomor satu. Demi mengejar impiannya, suang ayah rela menjual sebagian tanahnya untuk biaya kelulusan Kojin dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan tahun 1995, Kojin lulus S1 dengan menyandang gelar SAK. Nah, kemudian setelah pulang, ya, setelah pulang, itu saya enggak ingin menjadi orang yang luntang-luntung bingung itu tidak. Saya itu seperti tadi, prinsip hidup saya, apa yang saya bisa kerjakan, saya lakukan. Termasuk saya, pengalaman saya bertani, dan lain sebagainya. Tetapi dalam hidup saya ada, ada prinsip. Satu minggu harus ada dua atau tiga hari untuk mengajar, untuk mengembangkan ilmu. Nah, itu. Akhirnya apa? Saya ke pondok modern darulikmah, pada waktu itu sesuanya masih hitungan jari. Tahun 1998, Kojin bergabung di Stain Tulungagung dan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Tahun 1999, Kojin menikah dengan gadis asal kediri yang bernama Iva Novarita Zakia Irfiani. Kini dianugerahi empat orang anak, yaitu Ilham Faisin, Alin Dewi Kusna, Abdurrahman Al-Fawzan, dan Salma Nur Faisa. Dengan dukungan yang kuat dari keluarganya, Kojin melanjutkan sekolah strata 2 di UIN Syarifidayatullah, Jakarta. Selamat tinggal di Jakarta, Kojin membuka jasa pengetikan di rumah kontrakannya, dan dibantu dengan sang istri tercinta. Mendorong pada saya adalah saya ingin keilmuan saya itu linier. Jadi saya sejak S1 di BSA, Bahasa Sastra Arab, kemudian saya di Jakarta juga ngambil S2 Bahasa Arab, Saya menyebut Pak Kojin itu adalah ahlul jana. Artinya ini penduduk surga, ahli surga yang sudah ditampakkan di dunia. Ya karena saya melihat Pak Kojin itu sehari-hari itu selalu membantu orang lain, menolong orang lain. Masya Allah luar biasa orang ini. Pak Kojin itu juga produktif. Pak Kojin itu telah melakukan terjemahan dan analisis terhadap kitab Al-Muyasar. Dan itu puntas, selesai. Kemudian dilanjutkan menulis buku-buku yang terkait dengan Bahasa Arab. Tahun 2003, Kojin lulus S2. Kemudian ia melejutkan S3 di kampus yang sama. Tahun 2009, Kojin lulus dengan menyandang gelar dokter. Di tengah rutinitasnya, Kojin selalu menyempatkan diri untuk merawat lahan dan kolam ikan miliknya. Doa yang tulus dari orang tuanya kini dikabulkan oleh sang pencipta. Melalui Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023, Dr. Kojin M. Aki dinaikan cobetannya menjadi guru besar bidang ilmu Bahasa Arab. Terima kasih saya sampaikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Kholil Komas juga kepada Bapak Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kemudian Bapak Rektor Winsatu Tulungagung Bapak Profesor Dr. Maftuhin M. Aki Bapak Direktur Paskasarjana Winsatu Tulungagung Bapak Profesor Dr. Akiak juga para guru besar dan anggota senat yang sangat saya muliakan para masayih, para guru-guru, para kiai wabil khusus, keluarga besar pondok modern Darul Hikmah kemudian keluarga besar Haji Masyudi Almarhum Hajah Mudrikah ibu saya, ibu kandung saya di usia 85 tahun yang masih sehat mudah-mudahan diberi umur panjang dan barokah dan juga keluarga ku yang sangat saya sayangi Profesor Dr. Koncin M. Aki telah membuktikan bahwa pendidikan memiliki kekuatan untuk mengubah nasib seseorang ternyata yang namanya nasib itu tidak tergantung pada nasab yang namanya nasib itu adalah tergantung pada diri kita sendiri kemauan kita semangat kita kalau kita mempunyai cita-cita kalau mungkin kurang sangu kurang uang itu masih bisa pinjam tetapi kalau sudah kurang semangat tidak akan berhasil Kini Profesor Dr. Kojin M. Aki menjadi Profesor di Kampus Dakwa dan Peradaban Win 1 Tulung Agung Selamat Prof Terima kasih telah menonton!